Fitur pengelolaan keneja Kepala Sekolah di BMM sudah terbuka mulai tanggal 24 April 2024. Pertama yang harus dilakukan oleh Kepala Sekolah adalah melakukan persiapan observasi sebelum nanti pengawas melakukan observasi. Nah bagaimana cara Kepala Sekolah melakukan persiapan observasi? Mari menuju ke TKP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar, sahabat pembelajar sekalian. Seperti kita tahu bahwa sekarang fitur pelaksanaan pengelolaan kinerja untuk Kepala Sekolah sudah dibuka pada tanggal 24 April 2024. Nah sekarang mari kita pelajari apa yang harus dilakukan oleh Kepala Sekolah. Di sini ada dua perang yang dilakukan oleh Kepala Sekolah. Pertama sebagai pegawai, yang kedua sebagai pejabat penilai kinerja. Nah sebagai pejabat penilai kinerja itu tugasnya adalah menilai guru. Nah sebagai pegawai itu kebalikannya dinilai oleh Kepala Sekolah. Nah untuk tutorial sebagai pejabat penilai kinerja itu sudah saya buat berseri-seri pada video-video saya sebelumnya. Nah sekarang saya akan membuatkan tutorial Kepala Sekolah sebagai pegawai yaitu yang dinilai oleh pengawas. Kita klik saja sebagai pegawai. Nah di sini ada keterangan yang perlu kita baca yang tersorot merah. Penting penilaian kinerja tertunda. Data atasan Anda tidak dapat ditemukan. Anda tetap dapat melanjutkan pengelolaan kinerja. Namun saat ini penilaian Anda tertunda. Mohon cek panduan untuk info selengkapnya. Nah walaupun kita belum mempunyai siapa penilai kita, atasan yang penilai kita adalah penilai pengawas. Tetap kita bisa melanjutkan untuk persiapan-persiapan yang kita lakukan untuk pelaksanaan kinerja kepala sekolah. Nah kita klik saja, salah satunya bisa cek praktek kerja atau kumpulkan pengembangan kompetensi. Dalam hal ini saya sudah melakukan pengumpulan pengembangan kompetensi. Saya coba klik, kumpulkan. Nah ini saya sudah mengumpulkan 48 poin. Melebih ekspektasi, ini sudah saya kumpulkan semuanya. Ini sudah warna hijau, sudah dikumpulkan. Yang nomor 2 juga sudah dikumpulkan. Nomor 3 juga sudah dikumpulkan. Andaikan kita ingin mengecek, maka klik saja ini. Klik ubah. Nah di sini bisa kita cek apa isinya sertifikat. Nah inilah sertifikat yang sudah saya unggah. Ini andekan kita ganti, ini bisa. Tinggal kita klik hapus, nanti kita unggah ulang, kita kumpulkan kembali. Oke ini tidak terlalu sulit ya, nanti tinggal dipelajari secara mandiri. Ini gampang saja ini. Oke saya back. Sekarang saya masuk ke praktek kinerja. Jadi kepala sekolah ini ada dua aspek, yaitu pengembangan kompetensi, dan praktek kinerja. Kita klik saja, cek praktek kinerja. Nah yang pertama yang harus kita lakukan sebagai kepala sekolah adalah isi dokumen persiapan. Dalam hal ini adalah persiapan observasi ya. Sama ya, sama dengan guru. Jadi nanti yang dilakukan oleh kepala sekolah itu adalah diobservasi oleh atasan. Yang kedua setelah diobservasi adalah melakukan tindak lanjut. Dan selebihnya, eh sesudahnya itu adalah refleksi tindak lanjut. Nah sekarang dalam hal observasi itu kan perlu melakukan persiapan. Nah apa yang kita isi dalam persiapan ini, klik saja isi dokumen. Nah kemudian di sini kita baca indikator yang dipilih oleh kepala sekolah dalam menilisasi sendiri ya. Seperti guru, kita kepala sekolah itu memilih salah satu dari delapan indikator yang disediakan oleh platform Merdeka Mengejar. Saya memilih siklus meningkatan kualitas pembelajaran. Bagaimana nanti rubriknya? Tinggal klik ini aja cek rubrik ya. Nanti tinggal dibaca. Kemudian nanti sudah dibaca tinggal klik saya mengerti. Nah ini ada rubriknya yang tadi akan tertuang di sini. Ada tiga rubrik ya. Ini tinggal kita baca. Nah yang perlu kita isi adalah yang ini ya. Yang kosong-kosong ini. Kita tentang salah satu ya. Apa perilaku spesifik yang ingin Anda pelajari dan tampilkan pada observasi praktik kinerja. Target perilaku kepala sekolah berdasarkan indikator yang akan diobservasi semua. Target perilaku akan dinilai. Pilih minimal satu ya. Misalkan saya pilih satu saja. Misalkan yang awal. Pilih juga pilih dua. Boleh juga pilih tiga. Ya ini saya patelkan. Saya patelkan. Kemudian saya pilih yang pertama. Yang pertama apa saja upaya yang Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku. Misalkan satu ya. Mempelajari apa yang boleh dan apa yang tidak boleh berdasarkan rubrik. Nah gitu misalkan ya. Kemudian nomor dua. Nah misalkan nomor dua. Mempelajari materi terkait di platform Merdeka Mengajar. Nah ini contohnya ya. Kemudian ini kita pilih tanggal. Misalkan kita rencanakan bulan Mei. Kemudian tanggal 15 misalkan ya. Kemudian pertemuan atau kegiatan mana observasi akan dilakukan. Misalkan disini acara diskusi mingguan guru dengan kepala sekolah. Atau mungkin ketika rapat. Atau mungkin ketika ada aktivitas komunitas belajar. Nah ini yang bisa kita rencanakan. Misalkan disini acara pertemuan di komunitas belajar. Misalkan ya. Perangkat pendukung ya. Contohnya hasil pengumpulan data formulir dan selanjutnya. Misalkan disini perangkat pendukungnya adalah ruang pertemuan ya. Beserta perlengkapannya misalkan saja ya. Catatan ini opsional. Bisa disi bisa tidak. Supaya gampang ini saya kosongkan saja. Nah ini. Nah selanjutnya kita kumpulkan saja. Klik kumpulkan ya. Nah disini anda tidak dapat melanjutkan karena data atasan anda salah atau tidak tersedia. Jadi karena data pengawas sebagai penilai kepala sekolah itu belum ada ternyata belum bisa digumpulkan. Dan ya kita tutup saja. Kemudian kita simpan saja nanti dalam bentuk draft ya. Belum bisa juga ya kita simpan dalam bentuk draft. Jadi sementara sampai disini dulu ya. Yang bisa kita lakukan. Yang penting kita sudah tahu apa yang harus kita tulis di dalam dokumen persiapan observasi. Sementara yang kita bisa lakukan oleh kepala sekolah adalah mengunggah bukti dukung. Oke saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.